Oh, suaraku juga dipantau nih mas, patahin nama habis ini. Nggak, saya di luar nih, misi ini. Sama speaker? Sama speaker. Suaraku mental lagi loh. Suaraku mental lagi. Suaranya samanya mental malahan. Lulah, yuk aku nanya samanya-samanya, kenapa suaraku mental? Kenapa suaraku mental? Nggak, saya speaker. Nggak, saya speaker. Pakai hand free. Speaker saya. Nggak, nggak, nggak pakai. Mungkin dimatiin telepon lagi, mas. Mungkin matiin telepon lagi. Iya, iya, mes. Iya. Jadi masnya ini telepon saya tidak berhenti sama sekali. Sama sekali tidak berhenti. Saya, saya sudah bilang saya, saya udah nggak mau ngurusin masalah rumah tangga atau sesuatu ya. Karena bukan ranah saya. Ini menjadi sebuah dilema bagi saya pribadi. Kalau saya harus mengangkat telepon kalian masalah rumah tangga. Tapi kalian itu, baik laki-laki atau perempuan itu sebenarnya pingin tempat untuk bercerita. Halo? Halo mas? Iya, halo? Oke, suaramu sudah jelas. Ingat ya, soalnya Miss Yuni lagi live nih. Secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Dan ingat, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama kamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kami tak take down. Kenapa, Mas? Sampai telepon saya kok sampai segitunya gitu loh. Ada apa? Saya baru turun dari pesawat itu, telepon pertama itu kamu. Ada apa? Iya, Miss. Saya minta maaf. Nggak apa-apa. Gini, Miss. Istri saya kan... Di, pertama kan di Hongkong, Miss. Berapa lama? Kas WB. Berapa lama di Hongkong? Satu tahun. Satu tahun, Miss. Satu tahun. Baru satu tahun? Terus? Iya. Terus... Iya itu di internet gara-gara... Sering didatangi mas... Apa... kolektor di adikannya itu loh, Miss. Oh, oke. Karena gara-gara bank. Di kolektor. Iya. Terus di... Terus di intermini. Tapi... Selama itu juga itu Miss. Selama di Hongkong itu... Saya itu nggak pernah... Apa ya? Dia... Saya itu sampai tanya. Duh. Sama itu kok mesti jalur gari. Ternyata dia itu sama. Cowoknya itu Miss. Dimintai, dimintai hutang bank. Di ITC di... Pabrik. Terus akhirnya... Dia itu di intermini. Nah, setelah di intermini itu... Dia di Hongkong, Miss. Hmm. Setelah di Hongkong itu... Ya sama Miss. Kejadiannya. Ikut seseorang di daerah... Marina Garden itu loh, Miss. Haa, terus? Itu... Saya ada semua nomor kasih tanya yang di Wakao. Itu cuma... Satu bulan apa dua bulan gitu, Miss. Juga dikeluarkan karena apa. Kerjanya itu selalu di teleponin sama itu, Miss. Sama siapa di... Diteleponin sama siapa? Sama... Sama cowoknya, Miss. Lah. Sudah saat itu tuh dia... Sudahlah... Terus kontakkan nih sama saya. Lah. Bosnya itu telepon ke saya. Iya. Kamu itu... Jangan... Jangan... Ganggu... Istri mulai kerja. Kan... Pakai bahasa Inggris. Saya kan minta tolong tangga saya lah. Dia itu... Sekarang itu di inter... Sudah di intermini itu, Miss. Dia itu gak ada balik. Malah kemarin itu, Miss. Dia itu ambil kreditan di... Home plus Hong Kong lo, Miss. Itu enggak. Dua. Saya itu gak tahu keberadaannya, Miss. Sama... Cowoknya yang sana itu... Kayak... Saya di doko, Miss. Bener lo, Miss. Ini lo, lo lihat. Istri lo gua stun. Bilang gitu lo, Miss. Sebentar. Cowoknya orang Indonesia? Cowoknya itu udah di sana. Misalnya postingannya yang... Facebooknya itu tuh... Pas itu di blogger kan terakhir... AP-nya dijual lo, Miss. Kartunya dipotong. Sama lagiknya itu. Sebentar. Cowoknya itu orang Indonesia juga? Iya, orang... Silacak, Miss. Bandung. Oke. Terus? Saya itu... Saya itu gak mau, Miss. Istri saya itu... Rusak. Kalau di intermini itu kan bisa masuk pulang. Habis itu... Tiketnya kan bilang dia. Kalau tiketnya saya... Buat robek-robek. Nih, tuh. Lihat rumah tahu. Kalau di intermini saya, Miss. Nah, istri saya itu kayak... Itu cio tanya gitu, Miss. Anaknya sampai yang nomor 2 meninggal, Miss. Anaknya meninggal terus? Dia gak tahu? Gak tahu. Saya gak bisa kasih kabar, Miss. Terus saya itu... Posting di forum, Miss. Palat jawabannya yang aneh-aneh, Miss. Mis. Mis. Lewis ngilang, mis. Ngilang ngai gitu, Miss. Mas Ude, lewis ngilang-ngilang ngai itu gimana? Ya. Jawabannya kan. Mis, Jarno, mis. Di kontrol garangan, mis. Mis, Jarno. Bila gitu, Miss. Mis. Terus saya itu dituji, Miss. Otaknya gak mungkin dia itu sama anaknya. Itu sayang, Miss. Tiba-tiba itu langsung... ...menghilang, Miss. Datanya semua lengkap saya ada, Miss. Saya minta tolong, Miss. Oke. Saya gak mau istri saya itu di sana dijadikan. Ya, gak-enggak gitu, Miss. Oke. Bahkan, Miss. Anak yang nomor dua meninggal, Miss. Saya jatuh hari, Miss. Anak yang meninggal, saya gak tahu, Miss. Kan sudah tidak pulang, Miss. Gak kontak, Miss. Anaknya itu jari-jari sampai panasnya itu 50,1, Miss. Agar meninggal, Miss. Agar meninggal, Miss. Anak saya, Miss. Yang nomor dua, Miss. Oke. Bapak aja nangis. Bapak aja nangis. Ini. Ini anak saya yang nangis, Miss. Ini sekarang sakit, Miss. Ini loh saya, Pak Ogo. Cuma sakit. Ada, Miss, buk kita asur, Miss, ya. Dia juga bisa pinta uang. Bahkan semua temannya dionggongi dulu, Miss. Dihutangi. Dihutangi. Tapi saya itu bingung, Miss. Saya itu kata benda sudah habis buatnya urutangnya. Iya, Miss. Kemarin itu, Miss, ya. Lagian panggung. Apa? Kredit obrus itu, Miss. Tiga juta lima ratus, Miss. Tiga juta lima ratus, Miss. Kemarin itu saya jualkan terompong bakso, sampai nggak bisa jualan sekarang. Iya. Saya minta tolong, Miss. Harapkan saya tumpah Miss Yuni. Supaya saya bisa balik. Oke. Nah, kalau Miss Yuni secara pribadi nggak bisa menolong. Nah, semoga suara hatimu ini didengarkan oleh dia. Boleh nggak kasih clue-nya kamu orang mana? Saya orang pangerongkola asli Surabaya, Miss. Istri saya sama saya pangerongkola, Miss. Istrimu orang Ponorogo, tapi kamu asli Surabaya. Iya. Oke. Saya tinggal di Ponorogo tadi, Miss. Kamu tinggal di Ponorogo ikut istri, bener nggak? Iya, bener, Miss. Ikut istri, Miss. Kalau belit. Oke, kamu pindah ke Ponorogo karena ikut istrimu. Dan istrimu ke Hongkong cuma satu tahun. Dia sudah meninggalkan kamu dan anak-anakmu. Bener atau salah? Bener, Miss. Oke. Saya nih secara pribadi, saya minta maaf ya. Miss Yuni tuh tidak percaya dengan satu orang saja. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu nih apa yang terjadi dengan istrimu juga. Kenapa dia bisa begitu. Ingat, bukan saya nggak percaya sama kamu. Tapi kan saya cuma dengarkan kamu satu orang. Belum tahu juga dari pihak dia. Karena jika dia berani hadir nih, tidak adanya kita bisa bicara. Bukannya saya ingin mengadu domba kalian sebagai keluarga ya. Tapi jika kamu memang seorang perempuan, Mbak. Jika kamu memang seorang perempuan. Anakmu meninggal. Kamu tahu nggak? Anak yang kamu lahirkan meninggal. Yang nomor dua masih sudah nggak ada, Miss. Yang nomor dua nggak ada. Dan anakmu yang ragil saat ini sakit. Oke. Kamu boleh benci suamimu. Kamu boleh marah sama suamimu. Kamu boleh bertengkar sama suamimu. Namanya suami istri itu wajar sebuah pertengkaran. Tapi kalau kamu meninggalkan anakmu. Anakmu meninggal dunia nggak kembali loh, Mbak. Anakmu meninggal dunia itu nggak kembali loh. Jangan nangis cuma di kuburannya dan kamu menyesal suatu saat ya. Kasih clue satu lagi, Mas. Ponorogo mana? Ponorogo Jetis Palu, Miss. Jetis Palu. Oke. Jadi orang Ponorogo. Saya ini bisa. Saya ini sudah dihiarati. Diseringkutu dua kali, Miss. Saya masih mau nerima, Miss. Saya marah ke dia, Miss, ya. Karena apa? Saya itu dibohongi. Katanya kerja nggak bisa mau HP. Ternyata dia online. Aktifnya tersama. Yang namanya Tophant. Sama yang seringkutannya itu, Miss. Saya itu sampai bingung, Miss. Sampai bingung. Oke. Saya cinta, Miss, sama istri saya, Miss. Saya emang rumah dagang saya, Miss. Saya dua kali, Miss. Sudah saya maafkan, Miss. Di sana itu, Miss, ya. Mbak Yu-nya sendiri itu nomor saya di blogger, Miss. Kan tinggal satu hosting nama Mbak Yu-nya. Oke. Oke. Di daerah Barak situ, Miss. Oh, Barak. Barak. Makau, ya. Daerah-barak Makau. Oke. Iya. Oke. Jadi ini posisi istrimu saat ini ada di Makau. Benar nggak? Di Makau, Miss. Posisinya, Miss. Oke. Jadi... Saya ingin istri saya pulang. Saya sampai bilang dulu, Miss. Wess, dionggung itu kan sudah saya bilang ini. Wess, balik-balik. Aku lo habis sampai nggak mau duit. Sepertinya kerumatan nggak diudah. Aku tak keliling bakso. Tiga nggak mau, Miss. Sampai alasan. Tiga nama lagi. Iya, Miss. Tandung sampaikan. Ternyata tembus Makau, Miss. Oke. Iya, sepuluh sarang. Ah, tak. Pengen denger suara anakmu yang paling kecil. Ini. Sini, jangan. Sini. Tinggal bersama Tadu. 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 Nyo po ibu nggak pulang. Nyo po ibu nggak pulang, sayang. Lah, samain kepengen ibu pulang, tak? Nyo po ibu nakal sama ayah. Kok nakal sama ayah, biye? Tante pingin takut. Kenapa, sayang? Iya, sayang. Ibu kan biasanya jualan bakso sama ayah, sama aku. Terus ibu nakal nakal. Oh, biasanya kamu jualan bakso sama ayah, sama ibu. Terus ibu ke Hongkong nakal. Nakal lebih, ya, sayang. Dulu saya dimarahin. Dulu kamu dimarahin. Lah, kenapa kamu dimarahin? Ya, ayah aku yang dimarahin. Ayah juga dimarahin. Paling nakal, sayang. Mangkanya dimarahin sama ibu. Mimik. Hah? Aku nggak dimarahin. Tapi ayah yang dimarahin. Ayah dimarahin. Sayang medih. Lepih apa, sayang? Kan sayang nggak dimarahin, sayang. Kenapa sayang medih? Hah? Iya, sorry. Biasanya ibu ikut ayah jualan bakso aku juga. Terus ibu lakukan nakal. Oh. Ibu nggak pulang-pulang gitu. Terus aku sama ayah. Ibu nakal nggak pulang-pulang. Iya. Menyemuk sama teman-teman. Sama cewek lain. Loh, loh. Sama cewek lain gitu. Siapa yang bilang? Kan temenan kan nggak apa-apa. Tapi ibu kan nggak bisa pulang. Oh, karena ibu nggak bisa pulang. Kamu sedih gitu? Samen nggak pernah ditelepon, tak? Sama ayah. Kamu nggak pernah ditelepon sama ibu? Saya buk sama ayah. Lah, Samen? Bingung. Oh, kamu bingung. Iya, aku mau jualan bakso. Kamu juga mau jualan bakso supaya ibumu pulang? Iya. Sekarang nih, saat ini tante anak-anak sebelah ibumu. Kamu ingin ngomong apa sih sama ibumu? Katanya, kalau ibu nggak pulang-pulang, ayah bakal cuti. Ayah bakal? Cuti. Cuti ke mana? Cuti. Apa? Eh, kalau ibu buka pulang-pulang, ayah bakal nangis. Ayah bakal... Kalau ibu buka pulang-pulang lagi, ayah bukain nangis aku. Kamu umur berapa sih, kalau boleh tahu? Sembilan. Samen umur sembilan tahun. Kalau samen sudah besar, mau jualan bakso juga. Aku kalau dua, tiga, empat. Nah, saya nak... Elkitabes. Stagego up. Halo... Ah... Ah... Saya ingin tidak balik, Nis. Halo, ayo. Iya sebentar, mak. Sebentar, Nis. Iya. Saya bisa menggapikan alat tanggap bodisi saya, mis. Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Dah. Ya, boleh, dah. Ayah, kamu ambil sabar, iku. Serta sabar seribu, jurnal ayah, ya. Ayah, kamu lagi tempat, dah. Ayah, kamu, dah. Di zaman, Ayah, kamu lagi tempat, dah. Bali, oh, dah. Bali, oh. Adelik, krisimu, mas tahun, dah. Udah bareng, soro bareng. Adelik, anak wabat, dah. Anak wabat, dah. Sampai, kutimantan, dah. Amin, anak-anak, sampai. Ini, aku, kutimantan, lah, sini. Tolong, dah. Balik, oh, dah. Bapak, anak. Bapak, saya ingin. Bapak, saya ingin, tadi sampai, nama-nama, apa-apa, saya sampai, anda. Iya, saya nakin. Tolong, dah. Ayah, kamu lagi, karena bisa manis, sampai, ya. Terus, ayah, kutimantan, sampai, anda. Ayah, sampai kerja, ya, ayah, nggak tahu. Ayah, nggak tahu. Balik, kabel. Mulai kerja, karena, Wak, tergirai, ayah, mbak, anak. Tolong, dah. Mulai kerja, kalau duit, dah. Mulai kerja, kalau duit, sebetulnya jaman boleh. Oh, dah, selamat. Lik, nggak apa-apa, aku, dah. Aku sendirinya jaman ikhlas. Milos, aku, dah. Tolong. Balik, kan, saya Saya ini mengganti setelah tahun anjing. Saya juga bercapai. Saya juga berhak tanya, karena perbuatannya saya. Saya dapat menghasilkan diri yang saya menghasilkan dirimu. Saya tidak menghasilkan dirimu. Saya tidak terkANDanya dikandungi. tolong balik, kumpul, kasih kau duit, enggak apa-apa zaman ku ikut rumah tangga, marwa aku sebagai kepala rumah tangga tulang munggung, aku gitu, tulang rosok sama nuli, aku tak asing kerja apa, enggak, rumah tangga, enggak, ditambah pikiran rumah tangga tulang, saya sebentar lagi anak saya ini panas, mis, sekarang 41 panasnya sekarang, saya takut, mis, ada bapaknya sama anak saya oke oke aku tak asing kerja, saya menemukan anak saya bingung, mis, harus nyari kemana karena banyak, mis, saya itu, mis, sudah dituguri sama TKW Hongkong banyak, mis bahkan TKW yang di Makau itu ngebeli saya itu banyak, mis sebenarnya kenapa ngebeli saman? kenapa para TKW Hongkong dan Makau ngebeli saman? kenapa? oh, HP-nya dikirim ke Bandung tapi tagihannya masuk ke rumahmu seperti itu? iya, saya itu, dia itu pakai tata-tata dia kan, mis dia kan istri saya, mis, otomatis saya kan masuk tata saya, mis jadi tinggal, mis sampai enggak punya apa-apa ini saja mau menggadirkan motor buat anak ke puskesmas, mis oke nah, mis Yuni ini mis Yuni enggak kenal sama kamu ya mis Yuni enggak kenal sama kamu untuk ke rumah sakit anakmu untuk saat ini minta nomor rekeningmu tak kirim biar mis Yuni yang yang ngasih uang buat anakmu ke rumah sakit untuk hari ini jadi mis Yuni akan kirim uang 500 kirim 500 buat kamu enggak banyak ya mis Yuni ngasih enggak banyak ya saya minta maaf ya karena terima kasih jadi bukan karena kamu jual air mata ke saya atau apa ya karena saya ngeliat anakmu saja saya cuma ngeliat anakmu karena jadi tak ngomong sama anakmu ini 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 한국 ini ini APA ini ini tuh ini 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 Tidak jajan Makanya tante kirim duit ke samen mau gak samen Mau beli apa samen Aku beli jajan Samen pengen beli jajan Samen ini ujok nangis samen Samen kudumari loh Ujok sakit loh samen sakit aku mau Mau beli jajan aku Sehat ya janji sehat ya Tak ngomong sama namu dulu Tak ngomong sama namu dulu Sini tante mau ngomong sini Sini tante mau ngomong sini Sini tante mau ngomong Samen nyon uang berapa sih tak nanyain dulu Samen nyon uang berapa dulu buat beli jajan Tante aku mau beli jajan Minta uang berapa Kamu minta uang berapa nih ke tante Pak kasih sekarang Wes Yang banyak Yang banyak itu berapa Seratus dua ratus Iya Pengen Pengen apa kamu Samen pengen berapa tak kirimi Banyak Banyak itu berapa Banyak Kamu mau banyak Kamu mau banyak Makanya tante nanya ini Kamu mau banyaknya itu berapa Aku mau punya uang Aku mau kasih banyak ya Iya Kasih banyak itu berapa Kamu ngomong 100 200 Ini Kamu Kamu Bahkan tadi malam mis Itu didatangi orang Kalau polisi Mis Kenapa kamu didatangi polisi Terus Mereka Bulan Terus Dia tuh Utangnya banyak Mereka Senang itu sampai gini Mis Pak Aku Aku Kis around Mene Disosir Kemana penjara Menjara Tak tangguh Tak ngopoknya tapi anakku tak menjara Saya itu sudah di Moe sama keluarganya, mis. Utang BRI itu pakai nama Ibu, eh, mis. Saya yang gubern, mis. Utang BRI itu, mis. 20 juta, mis. Waktu belum berharga itu. Uangnya juga kemana, saya nggak tahu, mis. Lah, kenapa saya mengizinkan dia keluar negeri, mas? Dia itu maksa mohon-mohon, mis. Karena dia, apa, calling apa? Calling itu lho, mis. Calling-calling gitu lho. Sama saudaranya, kan. Ya itu mohon-mohon, mis. Saya sudah bilang, mis. Adik ini sih, ini, itu jenisnya Corona. Kan waktu itu masih Corona, 2022, kan, mis. Yang pulang kan, itu kan. Ada yang balik. Semoga adik itu istighfar, pokoknya. Mis, nggak ngekistighfar. Tolongnya, aku tak tahu luar. Dulu. Sampai minta tolu-dulu, mis. Sampai... Ganti saya itu sampai dicium, mis. Sampai tolu. Saya itu tinggal terbakar. Terbakar saya, mis. كل ini, mis. Saya itu, mis. 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 Mali. Mali. Otan. semoga tapi Samen nyadari tapi Samen nyadari Samen juga pernah kasar sama dia oke Samen sudah ngobrol nih sama Miss Yuni tadi kan Samen pengen gadainnya sepeda motor untuk biaya nomor rumah sakit Miss Yuni sudah mau memberikan walaupun gak banyak ya Samen ojok nangis dikit ojok nangis dikit dengarkan anakmu soalnya aku gak kepengen anakmu drop aku gak kepengen anakmu drop udah kita selesai ya jadi ben anakmu rodo tenang saat ini kasih nomor rekeningmu ke aku habis live ini langsung tak kira no salahnya HP ini tak kira live sehingga dia tak kira rekening jadi biar anakmu lebih tenang karena posisi dia sakit keadaan dia semakin drop iya jadi recording stuff jadi Miss Yuni cuma pengen bilang bahwa namanya hidup ya namanya hidup itu pasti penuh dengan cobaan kamu dengan cobaanmu Miss Yuni juga dengan cobaan Miss Yuni sendiri jadi sing kuat karena bagaimanapun ini adalah jalan hidup orang masing-masing dan sekali lagi nih aku nanya istrimu melakukan kesalahan ini apakah kamu juga melakukan kesalahan juga saya tuh gak pernah Miss temi Allah lillahi ta'ala dan ayah yang mau itu saya tak jemok tak mau tangan ibu dan temi Allah ibu 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 oke sampai tenang ya soalnya saya saya tidak ingin anakmu anakmu drop lagi anakmu drop lagi oke gini aja deh gini aja sekarang sekarang sampai istirahat dulu minum air dulu ngomong sama anakmu setelah satu jam ini soalnya kebetulan HPnya tak buat live tak kirimin nomor rekeningnya kirimin ke aku dan sepeda montormu cuma ada itu le kamu gadein otomatis kamu gak bisa nganterin anakmu ke rumah sakit jadi bukan saya bukan sepercaya sama kamu seratus persen dengan apa yang kamu katakan tapi saya hanya ingin membantu anakmu ya jadi karena kalau uang yang saya kirimkan itu kamu benar-benar untuk anakmu itu akan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat buat anakmu tapi kalau uang yang sedikit itu uang yang sedikit itu dipakai yang gak benar maka itu akan menjadi dosa buat saya dan dosa buat Samen juga ya semoga semoga dengan ini istrimu bisa terbuka aku gak kepingin kamu nangis karena sudah setengah jam hampir setengah jam ya jadi aku gak ingin anakmu kena dampaknya aku cuma pengen sekalian saja ngomong sama dia sekali lagi tutupin HP ini habis ini walik iya sih yowes pengen ma'am tak samen pengen ma'am apa pengen ma'am apa tak kirimnya dua pengen ma'am apa sih pengen ma'am jajan pengen ma'am jajan yowes tunggu tante selesailah tak kirimnya ya sayangnya soalnya HP ini tak apa wa'alaikum salam yowes ditutup dulu yowes ditutup dulu HP ini ditutup dulu HP ini tutup dulu sayangnya ha ha tenang no anakmu soalnya wes assalamualaikum ngesak no DET tinggal ngobrol setengah jatuh ha nanti kamu tak cari lagi ya iya terus saya kirimnya kemana miss iya ini ke nomor ini kamu SMS ke saya nomor rekeningmu iya miss iya iya saya minta tolong miss ya siap 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 saya akan berbicara di publik tapi saya tidak bisa menolong secara langsung jadi tunggu dulu saman matiin saya akan berbicara di live oke 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 terima kasih terima kasih terima kasih oke saya menunggu telponnya mbaknya semoga apa yang dia sampaikan itu salah biar tidak terjadi fitnah pada perempuan ya semoga apa yang disampaikan masnya ini salah karena sekali lagi saya tidak percaya 100% dengan apa yang dia sampaikan cuman anak ada disitu seperti kejadiannya mbak nunung dulu itu jadi mbak nunung selalu komunikasi sama anak tapi pada kenyataannya suaminya nyari saya katanya sudah tidak pernah komunikasi jadi saya tidak ingin terjadi kesalahan lagi dulu saya sudah sudah mencari mbak nunung dan mbak nunung klarifikasi saya sangat senang sekali bahkan saya berterima kasih sekali mbak nunung bisa bisa berbicara langsung dan ternyata apa yang terjadi itu harus mendengarkan dua belah pihak tapi sebagai seorang ibu ya susah ya kalau perempuan sudah mencintai orang lain itu memang susah loh mbak mas mbak jadi buat mas-masnya yang di luar sana yang saat ini memiliki istri yang baik tolong dikondisikan karena saat istrimu sudah pergi darimu sedikit cinta pun sudah tidak ada ini ini saya mohon perhatian buat laki-laki ya bagi laki-laki yang baik ya sudah jangan komen bagi laki-laki yang kurang baik jangan sampai menyakiti istrimu mungkin kamu menyakiti istrimu sekali, dua kali, tiga kali diem tapi saat dia memberontak menoleh pun tidak mau itu perempuan dan saya tidak menghakimi masnya saya juga tidak menghakimi mbaknya karena saya tidak ada di posisi mereka terlalu lancang bagi saya untuk berbicara sesuatu yang saya tidak tahu tapi saya cuma ingin mengingatkan karena saya sadar diri saya juga seorang perempuan perempuan itu kalau disakiti diem tapi sekali mereka sudah tidak mau lagi sama si laki-laki kayaknya sudah akhiri saja jadi buat teman-teman saya selalu berdoa agar kita itu selalu ingat sama anak sama suami boleh punya masalah tapi bukan sama anak ya kasihan anak akan menjadi korban pertengaran kita sampai anak meninggal catat ini anak meninggal dan kamu tidak tahu itu sangat sedih sekali loh mbak karena anakmu itu bukan liburan loh anakmu itu pergi selamanya pergi selamanya jadi apapun yang terjadi sekali kamu sakit ada laki-laki lain yang siap membahagiakan betul jadi iksifar mas dadi wong lanang kudu kuat betul bujone sopo iki mbak bujomu goleiki nang klarifikasi to melas anakmu masih gon ikhlas no bujone mis punya anak 4 mbak yang satu sudah meninggal 3 bulan yang lalu ya kalau saya nggak salah dengar jadi saya komen terlalu banyak antar menyakiti orang lain kadang wawedok sing meranto yo abut betul meranto itu tidak mudah meranto itu butuh perjuangan yang sangat-sangat dasyat sekali dan sebagai suami sekali lagi saya pesen buat suami saat istrimu meranto bukan kecurigaan yang kamu berikan tapi berikan kepercayaan itu dan sebagai perempuan kalau dipercaya suami tolong juga jaga kepercayaan itu biar kita ini nggak obah miring ini ini dicemburoni wanita tersakiti menandes ning atimis langsung jepat iya karena itu saya pribadi itu tidak berani komen tentang perempuan karena saya perempuan hanya perempuan lah yang mampu memendam rasa hanya perempuan saja yang membiarkan luka itu menjadi nanah dan perempuan itu hanya merawat dirinya sendiri untuk lukanya sendiri jadi maka dari itu nggak ada laki-laki yang kuat menjadi perempuan ya memang perempuan diceritakan jadi perempuan maksud saya adalah dari sakit melahirkan dari sakit disakiti itu perempuan itu kuat mendemnya dan saat dia menyimpan rapat-rapat lukanya saat perempuan menyimpan lukanya terlalu dalam sekali dia jepat nggak iso balik ya kalian boleh komen di sini yang setuju katakan setuju bahkan perempuan lebih memilih untuk single seumur hidup saat sudah sekali tersakiti itu perempuan laki-laki gomba lukiyo sorry ya saya bukan ingin mengenyek laki-laki laki-laki selalu bilang aku mencintaimu sama mati lah gomba mati untuk bojonya bener nggak jadi jangan marah ya para laki-laki jangan kok di pedot kok jadi membenci saya tapi nggak apa-apa pengikut saya yang laki-laki cuma sedikit ya jadi nggak usah aku akan pola nggak usah aku akan pola polamu aku tak simpan di hati kamu bilang kamu tidak akan pernah menikah aku sengrawat anak aja boleh pegang gata kata saya lagi-laki yang katanya setia tidak akan menikah lagi jarang mbak jarang jadi bisa dibilang nyewunnya durung nyatu se durung petang puluhnya durung sudah menikah lagi tapi kalau perempuan saat ditinggal meninggal suaminya dia lebih percaya untuk menjaga anaknya karena takut kalau menikah lagi anaknya akan tersakiti tapi kalau laki-laki numpang ya numpang menyenangkan orang lain dia lupa pada anak-anaknya ya oleh lewola nal juga komen ya disini ya ini khusus buat perempuan kuat perempuan hebat tapi bukan perempuan yang lupa atas tanggung jawab sebagai orang tua jadi saya selalu berdoa buat teman-teman yang saat ini baik cowok atau cewek tersakiti semangat percayalah hidup ini penuh proses hidup ini penuh dengan proses dan tidak hanya hari ini saja hari itu masih ada besok hari itu masih panjang kali lebar jadi tetap semangat lakukan yang terbaik versi kita tidak ada yang bisa memperhentikan langkah kita kecuali kita sendiri dan saya selalu berdoa buat kalian ya miss betul aku sudah 4 tahun sendiri lebih damai josa miss uni betul miss uni kita rapi tapi anak tidak bahagia untuk apa cerai betul jadi perempuan itu lebih-lebih memilih untuk membahagiakan anak jadi waktu terjadi perceraian atau suami meninggal mereka itu akan bertahan semampu mereka ya ya menikah itu gak salah karena suami sudah meninggal tapi kebanyakan dari perempuan itu gini lah mbak anak anak gede-gede laporabi meneng merumat wang lanang bener gak sih kalau kita sudah pernah menikah dan punya anak kita berpikirnya ya wes merumat anak gak cukup repot merumat anak merumat bojo isu-isu tangi turun gak enok kopi membawa-mbawa kelambine itu saya pribadi loh saya pribadi saya tidak ngomong ke kalian jadi kita lebih berpikir sendiri aja deh sendiri saja lebih nyaman itu perempuan ya jadi buat para laki-laki sekali lagi jangan pernah menggores luka pada perempuan karena saat perempuan itu sudah tidak merasakan sakit lagi dia akan meninggalkanmu tanpa bekas perempuan itu akan meninggalkanmu tanpa bekas dan jangan ditanya kenapa jangan pernah bertanya kenapa kau meninggalkanku saya tidak membahas masnya tadi ya ini dalam dalam apa ya umum aja ya ini dalam ranah umum aja jadi tidak ada siapapun yang bisa membuat perempuan itu kembali kalau laki-laki keluar itu mungkin main aja banyak laki-laki bilang bahwa selingkuh itu cuma main aja mereka bisa kembali kapanpun tapi tidak dengan perempuan jika perempuan sudah mencintai sudah mencintai orang lain mereka gak main-main perempuan itu bawa hatinya sekalian ke sana jadi ini buat ya setuju silahkan komen yang gak setuju boleh skip jadi perempuan kalau sudah disakiti dia itu tidak akan meninggalkan hatinya padamu dia akan bawa hatinya bawa lukanya bawa nanahnya bawa penderitanya pergi dari mu tanpa bekas tapi kalau laki-laki pergi dia cuma nyoba-nyoba saja nyoba-nyoba saja dia bisa kembali lagi-lagi melakukan kesalahan enak kalau kembali kalau perempuannya masih bisa memaafkan itu enak tapi kalau perempuan sudah disakitin jangan pernah kembali saat kamu kembali rasa itu udah gak ada lagi ya jadi pengangguran tukan selingkuh itu sudah menjadi sampah iya mis saya sudah 10 tahun sendiri waduh mumpluk setuju aku mis alhamdulillah mis aku ketemu suami yang bisa mengarahkan anak-anak sampai anak-anak pertama aku menjadi begah bacak loh tapi ada suami suami yang masih bujang atau suami yang sudah punya anak menikah lagi dengan janda mereka baik kok ada bahkan anak tirinya lebih sukses anak tirinya lebih sukses lagi jadi tidak semua ya saya tidak mengatakan semua orang seperti itu tapi banyak yang seperti itu guys analisa sendiri betul mis ini seperti aku betul mis kebahagiaan anak lebih utama perempuan lagi sehat boleh buat apa-apa dia buat jerumis apa yang ada di sini orang lanang komen ini jadi orang lanang bisa menemukan anakku lanang melakukan jadi ada berita yang lagi viral mis apa mana betul mis wanita sekali disakiti tidak pernah hilang sakitnya aku aku tahu rondo anak ono 9 tahun mak rabi maneh mergo pilihan anak akhirnya pacarku tak tinggal karena pilihan anakku waduh ya kebahagiaan anak itu lebih penting ya kalau perempuan itu mikirnya piye carani anakku itu bahagia betul-betul mis kata orang yang jadi janda mending merupati anak lebih bahagia nah ini ya betul mis perempuan itu terluka sendiri menyembuhkan sendiri dan bangkit sendiri untuk anak bukan orang lain semangat para single mom ya jadi memang seperti itu itu sudah wanita itu diciptakan untuk kuat tidak ada yang bisa mematahkan semangat perempuan jadi sekali lagi buat para perempuan-perempuan di luar sana mis ini cuma pesen saat ada yang menghinamu menjatuhkanmu itu adalah prosesmu saat orang melukainmu itu hanya proses percayalah suatu saat kamu akan merasakan indahnya hidup ini jadi buat ibu-ibu mbak-mbak yang saat ini ditinggal suami gak usah cepat-cepat cari pengganti laki-laki banyak uang catat omongan saya laki-laki banyak uang banyak pola perempuan banyak uang gak butuh pola kenapa? rumah tanah jadi laki-laki banyak uang banyak tingkah perempuan banyak uang gak butuh siapa-siapa gak butuh pendamping jadi perempuan lebih memilih tenang dengan dirinya sendiri sekali lagi laki-laki skip dulu untuk konten ini laki-laki tolong di skip ya saya tidak ingin menyindir siapapun ya tak sambil kerja sama ngepel mis ya wes gabjan sama ngepel jari deril betul mis setuju sekali jari neweni wulan ningrum jadi yang di facebook bantu share ya karena facebooknya misyuni sudah kembali lagi yang uni TKW Hongkong yang di youtube juga bantu share laki-laki banyak uang banyak pola perempuan banyak uang gak butuh siapa-siapa jari status ya jari status ya aku di beruang aku di diajar laki-laki banyak uang cari perempuan lagi tergantung mis kalau teman saya malah jadi janda gonta-ganti mana waduh ya juga sih ada mbak ada 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 jadi ya memang tergantung manusianya saya cuman berdasarkan pengalaman itu aja tadi tidak semua laki-laki jahat juga loh tidak semua laki-laki jahat juga loh ada juga perempuan perempuan sudah punya suami sama sorry pakistan india sama bule sama orang cina apakah gak ada mis ada ada jadi ada saya gak bilang gak ada ya tetap ada karena itu saya tidak mau menghakimi ya kalian sendiri yang nilai oke sebentar ada telepon masuk halo 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 assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi